Sangat menginspirasi Bapak Ibu Guru nantinya dalam percanaan, peraksanaan, obat evaluasi. Saya bangga kepada pergayasan Al-Mudasiria yang sudah memberikan suatu kegiatan yang begitu sangat bermanfaat dan merupakan bagian dari intiar untuk pelaksanaan kegiatan IKM di tahun pelajaran yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga pada hari ini kegiatan dari pagi hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses, kemudian Bapak Ibu bisa mudah ya, terbinding ya, mudah merencanakan selanjutnya nantinya melaksanakan kurikulum merdeka, merdeka, berinovasi, berkreatifitas. Juga mungkin tantangan untuk kurikulum merdeka ini, kalau di intrakurikuler ya, adalah dalam proses pembelajaran, namun ada satu hal yang merupakan istikasi dari, implementasi daripada karakter adalah dengan adanya projek, profil ya, profil pelajar pandang silat, penguatan profil pelajar pandang silat. Nah, pada kali ini, yang nantinya juga akan dapat dipulaksanakan ya, dan alhamdulillah juga diprogramkan untuk kegiatan hari kedua. Lagi-lagi, selamat mengikuti Opsor, selamat menjalankan tugas ke depan, semoga sukses dan IKM berjalan dengan salat baik di Al-Mudah Siria. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eni yang telah menyampaikan sambutan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas dari Kementerian Pendidikan dan Kemudayaan Kota Jakarta, Pusat, kepada yang terhormat Ibu Bariyah MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Muda Siria yang saya bantakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bagatkan bersyukur kehadiran Allah SWT atas berkat nikmat dan karunianya, terutama nikmat sehat dan afiyat, kita bisa bersilaturahmi, bertemu muka di sekolah kita yang tercinta di Yayasan Al-Muda Siria. Salawat serta salam, tak lupa pula kita sampaikan kepada jujurkan kita, Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya Rabbah, amin. Bapak-Ibu, yang pertama saya ingin mencapai terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Al-Muda Siria yang telah melibatkan kami, mengundang kami selaku pengawas wilayah Bidahan Kecamatan Kemayoran dalam kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka. Oh iya, satu lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Fasilitator. Sudah datang ya, Pak? Oh, lagi di jalan. Oh iya, baik. Alhamdulillah ya, Bapak-Ibu, saya ingin mengucapkan terima kasih juga mengapresiasi kepada Yayasan Al-Muda Siria yang telah mengadakan kegiatan workshop ini di mana memang tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak-Kepala Sekolah MPS bahwa kegiatan ini sangat membantu Bapak-Ibu guru dalam mengimplementasikan IKM pada hari Senin tentunya ya baru masuk hari Senin ya untuk MPS dan MA Kemudian Tadi Bapak-Ibu, saya ingin menginginkan saya menyampaikan sedikit Tentu saja mungkin antara SDIT dengan MPS dan MA memang tidak jauh berbeda untuk implementasi IKM ya, Pak ya cuma kita beda apa ya namanya beda rumpun gitu ya yang satu Kemenak, yang satu Kendikbud gitu kan mungkin saya juga sebelumnya ingin memperkenalkan diri juga Bapak-Ibu, saya juga baru di wilayah Binaan Al-Muda Siria ya sebenarnya udah lama pengawas Kecamatan Kemayoran tapi mendapat tugas untuk Binaan Al-Muda Siria baru kebetulan SK-nya juga masih kita datangani Ibu Kasudin kemudian workshop IKM ini Bapak-Ibu Alhamdulillah untuk jenjang SD khusus di Kecamatan Kemayoran kita sudah mengandalkan dua minggu yang lalu ya di saat liburan kenaikan kelas kemarin ya mungkin di sini Bapak-Ibu guru SD Al-Muda Siria juga ada yang ikut serta karena memang pada waktu itu yang kita undang hanya kepala sekolah guru kelas 1 dan 4 dan pada hari ini juga sedang diadakan workshop IKM kecamatan Kemayoran untuk guru-guru olahraga selama 3 hari hari Rabu, Kamis, Jumat mudah-mudahan Bapak-Ibu guru atau guru olahraga SD Al-Muda Siria bisa ikut bergabung ya hari ini di SD Cepakabaru 05 kemudian Bapak-Ibu terkait IKM di sini saya rasa Bapak-Ibu sudah banyak belajar dari platform yang disediakan oleh Kementerian ya memang pada dasarnya kalau kita hanya membaca dan membaca tidak tidak berdiskusi atau diadakan workshop seperti ini mungkin masih banyak yang belum paham sepenuhnya untuk mengimplementasikan seperti akhasi IKM ya dimana pada dasarnya IKM ini adalah tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013 tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas dari Kementerian memang betul ya hanya istilah-istilahnya saja mungkin dan ada titik-titik beratnya tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa di sini kita harus betul-betul memahami karakteristik daripada peserta didik kita ya artinya mau dibuat seperti apa anak-anak peserta didik kita ini tentu saja kita harus lebih mendalami karakter-karakter dari anak-anak kita tidak dengan kurikulum 2013 ya memang masih banyak Bapak-Ibu guru kalau di Al-Mudasina saya yakin tidak ada ya yang pembelajarannya masih berfokus atau bersumber pada guru ya kemudian Bapak-Ibu kalau untuk SD pengalaman kemarin untuk proyek profil pelajar Pancasilanya kita blok untuk MPS nanti mungkin seperti apa dan MA artinya kita membuat jadwal untuk proyeknya itu dalam satu minggu adalah satu hari jadi dari struktur kurikulum yang ada dari 2013 ini kita kurangi satu jam satu jam untuk proyek profil pelajar Pancasila jadi Senin kelasan Rabu Kamis kita pembelajaran selain struktur kurikulum kemudian di hari Jumatnya khusus untuk proyek proyek kalau untuk SD ya Bapak-Ibu seperti itu oke nanti Bapak-Ibu akan menerima penjelasan lebih jelas dari fasilitator tentunya banyak-banyaklah bertanya nanti Bapak-Ibu saya hanya pesan itu banyak bertanya berdiskusi mumpung ini dipasilitasi oleh yayasan ya Pak ya karena jarang sekali sekolah yang mengadakan kegiatan seperti ini biasanya kalau SD itu kita bekerja di gugus mungkin kalau MPS SMA ada juga ya MGMP ya Bu yang ada ya di MGMP disitu berdiskusi bekerja bersama untuk menghasilkan program-program atau persiapan pembelajaran yang akan kita implementasikan di sekolah masing-masing mungkin itu saja dari saya selamat mengikuti kegiatan loksop ini Bapak-Ibu ya semangat saya yakin semangat ini kebanyakan ibu-ibu kayaknya ya semangat tentunya bisa mengikuti sampai selesai selama dua hari mudah-mudahan kegiatan ini bisa lanjut ya Bapak Yayasan jangan berhenti sampai di sini karena apa namanya banyak yang harus digali oleh Bapak-Ibu Guru untuk mengimplementasikan dan saya ingin juga al-mudahan ini tetap jaya tetap sukses Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih dari saya lebih kurangnya mohon maaf terima kasih terima kasih Kepala Bidang Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Al-Muda Syriah sekaligus membuka acara workshop implementasi kurikulum merdeka kepada Bapak Haji Jamaluddin Ridwan dan SPDI dan SPDI disilahkan Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Alhamdulillah yang saya hormati yang saya hormati Ibu Nazmaini Musfiriyah MPD pengawas Binaan 2 SPDI Al-Muda Syriah yang saya hormati Ibu Bahriah MPD pengawas Binaan 2 SPDI Al-Muda Syriah yang saya hormati Ibu Dr. Eni Rindarti MPD Ketua Kelompok Pengawas Jakarta Al-Muda Syriah yang saya hormati Bapak Deddy Supriyadi Kepala Madrasah MA Al-Muda Syriah yang saya hormati Bapak Agus Saad SPDI Kepala Madrasah Sanawiyah yang saya hormati Bapak Robudin Kepala SDIT Al-Muda Syriah para wakil Kepala Sekolah para sahabat-sahabat rekan-rekan guru dari tiga lembaga SDIT Madrasah Sanawiyah dan Madrasah MA Al-Muda Syriah yang berbahagia Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam forum yang sama forum yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengangkat meng-upgrade kemampuan kita di dalam mengelola pendidikan di masing-masing lembaga Salawat serta salam tak lupa kita tujukan bagi junjungan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sialnya begini kalau kebagian samputan paling belakang semua udah megang HP saya ngomong sendiri di depan itu repotnya jadi biar menghadap ke depan semua bagaimana caranya ya mungkin harus kencang sedikit ngomongnya berdiri enggak lah capek saya yakin walaupun ini pembicaraan yang sambutan yang kelima tetapi tidak mengurangi semangat kita di dalam menyerap apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di depan karena kita punya semangat untuk memajukan Madrasah Almudasiriyah ini untuk menjadi sekolah yang unggul unggul berarti siswa mendapat pelayanan yang berkualitas unggul berarti siswa mendapat mata pelajaran mendapat pelajaran yang berkualitas unggul berarti kita berorientasi kepada prestasi hadirin sekalian dunia pendidikan akan terus bersifat dinamis dulu kurikulum 2006 sebutannya apa tuh lupa ya gitulah terus berubah ktsp kalau nggak saya 2006 itu terus berubah lagi jadi kurikulum 2013 dari kurikulum ktsp 2006 kita semua belum baru menguasai sebagian atau sebagian diantara kita belum menguasai udah berubah lagi di kurikulum 2013 semua belum menguasai semua belum tuntas dalam penguasaan kurikulum itu semua sekarang pada hari ini berubah lagi menjadi kurikulum merdeka sampai kapanpun dunia pendidikan akan terus berubah itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menjawab kebutuhan akan pendidikan kepada anak-anak pendidikan pendidikan akan terus berubah dia akan mengikuti zamannya dia akan mengikuti kebudayaannya dia akan mengikuti peradabannya oleh karena itu sekolah lembaga harus mempunyai respon yang cepat dalam rangka menyikapi perubahan perubahan di dalam masyarakat sebagai sebuah kebutuhan IKM implementasi kurikulum merdeka adalah juga merupakan momentum kita untuk penguatan kelembagaan jadi saya harap dengan adanya penyegara yang akan nanti diisi oleh sahabat-sahabat pengawas nanti juga disampaikan oleh Pemateri Bapak Haji Nur Samsudin ini saya harap bisa menjadi pencerahan kita semua sebagai sebuah semangat baru di dalam mengelola pendidikan Alhamdulillah perubahannya gak terlalu besar gitu ya tetapi cukup mendasar saya dengar tadi ada yang bersifat kalau gak salah 25% dari jam itu nanti dipergunakan untuk projek saya pernah baca atau persisnya seperti apa saya enggak tahu untuk projek profil pelajar Pancasila saya sedikit memberi masukan di dalam projek itu tolong tolong juga disertai dalil-dalil Al-Quran karena selama ini sejak dulu sejak lama sekali pelajaran PMP pendidikan moral Pancasila itu dari dulu sudah digulirkan di sekolah atas di kampus ada penataran Pempa tapi eh kita semua menganggap pembelajaran dari PMP penataran Pempa belum membuahkan hasil yang signifikan karena kita masih banyak melihat anak-anak kita memiliki karakter yang masih jauh gitu ya dari semangat yang bagaimana mestinya seorang anak muda mempergunakan waktunya dalam menggali potensi diri kebanyakan anak-anak kita masih banyak yang nongkrong setelah pulang sekolah malam-malam masih ada di jalan kadang-kadang Naujubila Mijalik timbul tawuran nah ini kan jauh dari profil pelajar Pancasila nah harapan saya dari proyek ini sekali lagi ditolong disertai dalil-dalil dari Al-Quran sehingga pembelajaran atau proyek tersebut lebih mendasar dan lebih mengenak dan lebih apa namanya ya lebih masuk akarlah bagi mereka karena disitu ada pedoman hidup bagi kita semua mudah-mudahan itu dapat lebih membuahkan hasil kepada perilaku anak-anak kita perilaku yang Pancasilais dan perilaku yang Islam hadirin sekalian selanjutnya saya juga mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu pengawas yang pada hari ini bisa hadir untuk mengawal tiga lembaga almuda siriah yang tentunya setelah pelaksanaan hari ini dan besok ada RTL nya ada rencana tindak lanjut bukan hanya hari ini dan besok tetapi kita akan sama-sama mengawal ini semua agar semua teman-teman guru memiliki ketuntasan menguasai RPP yang baru disusun bareng-bareng dikawal oleh ibu-ibu pengawas sehingga teman-teman semua tuntas dalam menyusun RPP kalau ini dikawal oleh para pengawas insya Allah tidak terjadi multitaksir kalau tidak diawasi oleh pengawas ini akan selalu timbul multitaksir gitu sehingga ya begitulah oleh karena itu ya insya Allah ibu-ibu pengawas akan terus hadir di tengah-tengah kita di dalam proses perubahan IKM ini Bapak Ibu sekalian Madrasah Al-Budasiriyah ini bukan sekolah yang murah kalau saya lihat di media-media sosial yang ada di lingkungan Kemayoran banyak orang yang mencari terutama di awal tahun ajaran baru seperti sekarang banyak orang tua mencari sekolah yang murah gimana sih sekolah yang murah di situ Al-Budasir enggak ada ada yang menjawab Tamsis ada yang menjawab Muhammadiyah ada yang menjawab Al-Islamiyah Jakbus dan lain sebagainya banyak satu pun tidak ada yang musulit Al-Budasiriyah sebagai sekolah yang murah Oleh karena itu kita harus sadar bahwa orang tua yang memasukkan anaknya ke Al-Budasiriyah ini tentu dengan susah payah dengan biaya yang besar dengan harapan anaknya bisa mendapatkan ilmu yang banyak yang manfaat berakhlakul kariman ada perubahan di dalam perilaku dosa hari-hari sehingga bisa menjadi orang tua menjadi aman karena anaknya belajar di Al-Budasiriyah hadirin sekalian ibu-ibu bapak-bapak teman-teman semua sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan acara pada hari ini terima kasih kepada ibu-ibu pengawas terima kasih kepada kepala sekolah terima kasih kepada teman-teman guru sekali lagi atas segalanya mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dicatat sebagai pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mudah-mudahan apa yang kita jalani kita laksanakan ini mendapat bimbingan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melahirkan anak-anak yang soleh dan soleh yang bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin sekalian demikianlah sambutan ini dan sekaligus saya buka acara ini saya nyatakan acara workshop implementasi hurikul merdeka di madrasah lingkungan yayasan pendidikan Al-Mudasiriyah pada tanggal 13 14 Juli tahun 2022 saya nyatakan dibuka Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Jamaluddin Bikuan SPDI yang telah berkenan memberikan sebutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini hadirin yang berbahagia tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu doa sebagai penutup yang akan dipimpin langsung oleh guru kita kepada Al-Muqallam wa-Muqtallam Bapak Dokteran Neskiyai Haji Muhammad Toib SPDI di silakan Al-Muqtallam 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 dan acara workshop Implementasi Gurugul Merdeka dapat berjalan dengan acara Bikian juga mudah-mudahan anak-anak didik kita yang menempuh ilmu di pendidikan SDIT Anggudah Siriah NTS Anggudah Siriah kemudian MA Anggudah Siriah Mudah-mudahan menjadikan hamba-hamba Allah yang soleh-soliha bermanfaat ilmunya bermanfaat untuk dirinya untuk keluarganya bermanfaat untuk agama masyarakat bangsa dan negaranya Al-Hadzihini ya walikuni adnusulihau ilah kharati yang ��이 Ya wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. al-fatiha wadi karamatil fatihah bagi hebat al-fatihah lebih syafat al-fatihah ya farijal handiakasif al-gonjaman diakfir wa ilham Allah merujukna fahman nabiyyin wakil dalam bersalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin ya fatah ya alibi akuluban aku Tuhan al-aribin wakil nawa krim nabi al-almi wazayin nabi al-khilmi wa alaqisnani ba-sataq wa jambil nabi al-afiyah biar-rahmatika ya marahim wa mafasana ya Allah abad al-khayir wa abad al-baraka wa abad al-ni'amah wa abad al-rizqi wa abad al-quah wa abad al-sayhah wa salam wa abad al-rahmah wa abad al-rahmah wa abad al-jannah wa abad al-rahmah wa abad al-jannah wa s cardam al-rtime sara alwi's hari wa al-rahmah wa baramel al-rahmah ba-jannah wa zabirt nari Allah abad al-rahmah wa abad al-rahmah wa abad al-ezhwa years senior millerai dunia mukhiwabu acquah cuz Iq dog lengte And when I found the only if I go to war posterior back anytime situation 찾ar di dunia asana wafil akhirat di sana tahu kira-kira benar pada akhirnya jadwal abrari azizah al-fariya rambut alamin Masya Allah Allah Syedina Muhammad wa'ala alihi wa'ala s.a.w infoblis subhanallah wa'alaikah rabbil asfati amma yasibul wassalamu alhamdulillah Terima kasih Dan harapan kita semua Amin, amin Ya Allah, Ya Rabbul Anu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati Sebelum undur diri Saya selaku pembawa acara Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila Ada Kesalahan baik halia Mupun makulia yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu semua Terima kasih Akhiru qawli ja'alanallahu wa'iyyakum minal fa'izin Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh Ibu dipersilakan untuk Kaviri Di ruangan yang di belakang Dan kepada para takutangan Dipersilakan untuk Beristirahat di ruangan yang kita sediakan Terima kasih